Halo Cicero Mad Kitchen mau masak pindang patin khas Palembang Untuk membuat pindang patin tentu aja kita pake ikan patin Ini ikan patinnya sekitar 500 gram atau setengah kilo satu ekornya ini Ikan patinnya udah dibersihkan, isi perutnya udah dibersihkan juga insangnya Sekarang saya mau potong-potong dulu ikan patinnya, saya mau potong jadi 3 bagian aja Kalian boleh memotongnya sesuai selera kalian Oke, kalau sudah kita mau marinasi ikan patin ini pake jeruk nipis supaya gak amis Satu buah jeruk nipis kita potong-potong dulu Ini makanan khas Palembang ya Nanti saya akan jelaskan apa yang membedakan pindang patin khas Palembang ini dengan pindang patin lainnya Kita oles-oles dulu dengan jeruk nipis supaya mengurangi amis dari ikan patin Setelah itu kita sisihkan dulu, nanti kita cuci lagi, boleh dicuci lagi, boleh enggak dicuci lagi Sekarang saya mau bikin bumbu untuk memasak pindang patin khas Palembang Ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih Kunyit sekitar 4 cm Jahenya sekitar 2 cm Lengkuasnya sekitar 1 cm Sedikit-sedikit aja Kemiri 2 buah ini Kemirinya udah saya sangrai Cabai 1 genggam itu campuran antara cabai rawit merah dan cabai rawit hijau Dan kita tambahkan 1 buah cabai merah besar Untuk cabainya harus pakai cabai rawit hijau juga ya Supaya lebih mirip dengan pindang patin Palembang yang ada di Palembang Oke, ini saya haluskan dulu bumbu-bumbunya Karena cuma sedikit jadi saya ulek aja Nah ini yang membedakan yaitu pakai terasi Setengah sendok teh terasi yang udah dibakar Jadi bumbu pindang patin khas Palembang itu ada terasinya Oke, kita ulek dulu sampai semuanya halus Dan terasinya juga tercampur rata Lalu kita sisihkan Saya pakai 1 buah tomat merah Umumnya sih pakai tomat cherry Tapi disini saya pakai tomat merah biasa aja Saya potong-potong dulu tomat merahnya Tomat hijau ini 2 buah Tapi tomat hijau optional Kalau nggak ada juga nggak apa-apa Nggak usah pakai tomat hijau Tomat hijau-nya saya potong-potong juga Lahan khas lainnya yaitu nanas Nanas ini yang membedakan pindang patin Palembang dengan pindang patin lainnya Jadi kita pakai nanas Ini nanasnya kecil ya Saya pakai setengah buah aja Karena kita juga cuma pakai setengah kilogram ikan Nanasnya udah saya potong-potong Sekarang saya mau potong-potong daun bawang Daun bawang ini untuk taburan sesaat sebelum pinang patinnya mateng Oke, sekarang siapkan bahan lainnya Ada 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 batang serai 1 genggam cabai rawit merah Utuh ya Nanti utuh-utuh aja Kita pakainya Dan ini dia Kecap asin Umumnya pindang patin khas Palembang Menggunakan kecap asin Nanti kita pakai secukupnya Dan asam jawa Dari 1 senok makan asam jawa Yang dicampur dengan sedikit air Gulanya Saya pakai gula merah Sekitar 1 senok makan Siapkan panci Kita mau mulai merebus bahan-bahannya ya Tuangkan air secukupnya Ini sekitar 1 liter airnya Kalau menurut kalian kebanyakan bisa dikurangi Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Lalu kita aduk-aduk Masukkan serai Daun salam Daun jeruknya disobek dulu Lalu dimasukkan Sekarang kita bawa ke kompor Nyalakan apinya Tambahkan garam Setengah sendok makan Aduk-aduk Gula merah Masukkan Sesuai selera aja ya Garam dan gula itu Lalu tambahkan Setengah sendok teh kaldu bubuk Aduk lagi Tambahkan tomat merah sekarang Jadi tomat merahnya itu Dimasukkan sebelum airnya mendidih Supaya ada aroma tomat di kuahnya Tambahkan cabai rawit merah utuh Lalu kita rebus sampai kuahnya ini mendidih Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecaro Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Tadi saya masukkan garam lagi Dan sekarang saya tambahkan Satu sendok makan Kecap asin Nah ini diaduk-aduk Lalu kita masukkan ikan patinnya Kita mau rebus Ikan patin ini Beserta bumbu-bumbu Untuk rasanya Kalian atur sendiri ya Mau asam, manis, pedas Asin Oke tambahkan tomat hijaunya sekarang Aduknya pelan-pelan aja Karena ikan patin ini Gampang ancur ya Dia lembut banget dagingnya Kita rebus lagi Sampai mendidih Lalu masukkan air asam jawa Air asam jawanya sekitar 2 sendok makan Ini salah satu cara Memasak ikan patin yang enak banget Asam, pedas Dan gak bakalan amis Karena bumbunya juga banyak Kalau sudah mau mateng Baru kita masukkan nanas Nanas yang udah kita potong-potong tadi Nanasnya terakhir ya Supaya nanti masih segar Nanasnya itu Lalu kita aduk pelan-pelan Terakhir Masukkan daun bawang Kalau daun bawangnya udah masuk Diaduk sebentar aja Lalu matikan apinya Oke ini dia Sudah saya matikan apinya Pindang patin khas Palembang Udah mateng Aromanya kemana-mana Luar biasa Ini enak banget Baunya Tuh ikan patinnya ya Kita pindahkan ke piring saji Seperti ini Jangan lupa nanasnya ya Nanasnya itu salah satu Bahan yang sangat penting Untuk membuat Pindang patin khas Palembang Jadi di bumbunya ada terasi Lalu ada nanas Dan ada kecap asin juga Saya beri taburan daun bawang Dan kita beri potongan nanas segar Di atasnya untuk hiasan Sekarang saya mau cobain Pindang patin khas Palembang Ini warnanya cantik banget Kuning cerah Saya mau nanasnya Mau kuahnya Cabenya Baru ngeliat aja udah Ngiler rasanya ya Ini seger banget Saya cobain Kuahnya ini ya Seger Pedas Asamnya kerasa Ikan patinnya ini lembut banget Dan gak amis Karena bumbunya banyak Tadi Nanasnya ini Yang bikin spesial Dari pindang patin khas Palembang Luar biasa Bahan-bahannya Gampang ditemukan di sekitar kita Kalian bisa mencobanya di rumah Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye